Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat Dikaruniai banyak riski serta bahagia selalu Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Oke pada kesempatan konten kali ini Saya akan berbagi pengalaman servis Magikom Ini Magikom keluaran terbaru Sudah digital Ini tombolnya sudah pakai text switch Disini fungsinya banyak Ada 10 fungsi menu Ini benar-benar canggih ya Kita perhatikan disitu ada Bisa bikin nasi goreng Tulisannya kita lihat Beras merah Slow cook Buat mengukus kue ataupun makanan apa saja yang perlu dihangatkan Bisa juga bikin bubur Cake Yogurt Oke Merknya adalah Yongma Ini sudah Terhapus ya Masih ada tulisannya Yon Ini merknya Yongma Ya Yongma Dengan pemakaian daya 400 Watt Ini pada saat cook Biasanya ya Atau menanak nasinya Dan 70 Watt Pada saat menghangatkan nasinya saja Oke untuk kerusakannya Ini mati total Kita start juga tidak ada reaksi Oke kita bongkar Magikomnya Oke ini Magikom sudah kita buka Dan kita saksikan bagian dalamnya juga sudah berbeda dengan rangkaian Magikom yang lain Atau pada umumnya Atau keluaran yang lama Oke kita saksikan disitu ada bangkai cicak Itu juga bisa menjadi penyebab matinya Magikom ini Mari kita cek dulu Mungkin core slating karena cicak Jadi ada komponen yang putus Kita ambil dulu cicaknya Sekarang kita akan melakukan pengecekan pertama Yaitu di ThermoFuse ini ya Karena sering sekali Untuk kerusakan mati total di Magikom Cuma putus ThermoFuse nya saja Ya ini ThermoFuse nya Atau Sikring Suhu Oke kita pakai buzzer saja Untuk mengeceknya Jika berbunyi berarti masih nyambung Sedangkan jika putus maka tidak akan berbunyi Ternyata masih nyambung ini Ya masih terhubung Kita tutup lagi Karena ThermoFuse nya tidak putus Berarti kita lanjutkan di rangkaian ini Kita lepas dulu rangkaiannya Oke kita lakukan pengecekan tegangan dulu disini Ini adalah input AC Kabel merah dan hitam ini adalah input AC Dimana AC nya Masuk relay Namun AC utama masuk ke rangkaian power supply Ini sebagai supply yang untuk menuju perintah Nanti begitu text width di start atau di on Maka relay ini akan terhubung Dan akhirnya Magikom ini akan bekerja Oke tegangan utama sudah kita lacak disini Ini adalah dioda Sebagai penyarah dari arus AC nya Menuju tegangan utama disini Dengan elko 400V Ini adalah 2 buah elko Ini adalah elko tegangan utama 4,7 mikro 400V Kita akan mengeceknya Apakah tegangan AC sampai disini Lalu tegangan DC juga harus sampai disini Setelah ada dioda ini Sudah disarahkan Lalu di filter pakai elko Seharusnya disini ada AC Dan disini ada DC Serta disini ada DC utama juga Yang dibatasi dengan Resistor fuse ini Kita cek disini dulu Ini adalah input AC nya Setelah mendapatkan resistor dari sini Ya AC masuk normal Sekarang kita beralih ke tegangan DC Kita pindahkan multitester nya ke skala DC Oke DC disini Kita tes Ada masuk 300V Sekarang kita cek DC Setelah melalui resistor fuse ini Ya disini tidak ada tegangan DC ya Padahal seharusnya ada persis Sama seperti ini ya Karena cuma dibatasi oleh resistor kecil ini Yang berfungsi sebagai Sikiring atau fuse Oke disini ada 300V Berarti disini harus ada 300V Tapi ternyata disini zonk Oke kita cek dulu resistor ini Oke kita cek menggunakan Skala x1 ohm Jarum tidak bergerak sama sekali Bisa dipastikan resistor ini putus Oke saya tidak akan mengganti resistor ini Saya akan menjempernya dulu pakai kabel Cukup pakai satu serabut saja ya Supaya jika masih terjadi course rating Tetap bisa terputus Kita coba colokin stakernya Lalu kita tes lagi tegangannya Di Elko yang sebelah sini Di DC sini Seharusnya sudah ada tegangan DC 300V Apakah hadir 300Vnya Dan ternyata sudah hadir Oke setelah tegangan hadir Kita pasang dulu rangkaiannya Lalu kita hidupkan dari Bagian program Atau text width nya Supaya mudah dalam mencobanya Kita tutupkan dulu Tidak apa-apa Namun jangan dibaut dulu Oke kita colokin stakernya Dan kita lihat Sudah tampil untuk LED indikatornya Start juga sudah berkedip Kendala sudah teratasi ya Kita lihat Tinggal mengatur timer Dan lain-lain Ini ada tulisan hangat Yang menyala disini Oke cukup sekian video saya Untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati